Berkat bagi kami dan sesama kami untuk peduli terhadap kehidupan kami yang telah engkau anugerahkan terutama keprihatinan-keprihatinan kami dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan bumi kami dan sekaligus juga panggilan kami untuk terus-terus merawat bumi dan alam semesta yang didalamnya kami mendapatkan kehidupan setiap hari Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan penan antara kami yang hidup dan berpuas bersama dengan mingkau dan bersyukur Tuhan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Bacaan dari nubuat Yehe Kiel Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku terluar dengan perantaraan maunya dan menempatkan datu di tengah-tengah lemba lemba ini penuh dengan tulang-tulang yang membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan Semuanya amat kering Lalu Tuhan bersabda kepada aku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau yang tahu Langkia bersabda kepada aku Berkekuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya Hai Tuhan tulang-tulang kering Dengarkanlah sabda Tuhan Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu Aku memberi nafas hidup di dalammu Supaya kalian hidup kembali Aku akan memberi urat-urat kepadamu Dan menungguhkan daging kepadamu Aku akan menuntut kalian dengan kulit Dan memberi kalian nafas kehidupan Supaya kalian hidup kembali Dan kalian akan tahu Bahwa Aku lah Tuhan Lalu aku berdukuat Seperti diperintahkan kepada aku Dan segera sesudah aku berdukuat Aku berdukuat Kedengaranku suara Sungguh Suatu suara gerak-gerak Dan tulang-tulang itu bertemu Satu sama lain Sedang aku mengamat-amatinya Lihatlah Ada urat-urat dan daging tunggu padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Maka Tuhan bersabda kepadamu Berdukuatlah kepada nafas hidup Berdukuatlah hai anak manusia Dan katakanlah kepada nafas hidup ibu Beginilah sabda Tuhan Allah Hai nafas hidup Datanglah dari keempat kunjung hari Dan berhempuslah ke dalam orang-orang Yang terbunuh kini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku berdukuat Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepadaku Dan nafas hidup itu Memasuki mereka Sehingga mereka semua hidup kembali Mereka tegak berdiri Seperti pasukan tergera yang sangat besar Kemudian Tuhan bersabda kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel Subuh Mereka sendiri berkata Tulang-tulang kami sudah menjadi kering Dan harapan kami sudah lenyap Kami sudah hilang Maka perutuanlah Dan katakan kepada mereka Beginilah sabda Tuhan Allah Subuh Aku akan membuka kukuh-kukuhmu Dan membangkitkan kalian Dari dalamnya Dari dalamnya Hai umatku Dan aku akan membawa kalian Ke tanah Israel Dan kalian akan mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada saat aku Muntukah kukuh-kukuhmu Dan membangkitkan kalian Dari dalamnya Aku akan memberikan Rokku ke dalam kalian Sehingga kalian hidup kembali Dan aku akan menempatkan kalian Di tanahmu Dan kalian akan mengetahuinya Bahwa aku Tuhan Yang mengatakan Dan membuatnya Demikianlah Sabda Tuhan Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Ada orang-orang yang memberangi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan karya-karyanya yang mencari di tempat yang dalam. Terima kasih. 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 Bacaan dari surat Paulus Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan Karena itu, sempurnakanlah kesukaan ceritaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam buku Allah tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan, telah mengosongkan dirinya sendiri Dan memanggap lupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kain saling Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengeriakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertentuk-tentuk Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Demikian makhluk sabda berat Dan yang ada di atas bumi Haleluya 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 Selamat tinggikan Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di atas bumi Haleluya 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 Tuhan bersamaku Dan bersama Tuhan Ini malam yang suci menurut muak dius Ini mulia tanpa Tuhan Ketika walaupun Tuhan disini mendekat bahwa Yesus adalah membungkan walaupun sahabat ini menempuh buah perayaan Selanjutnya, 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 bertanya kepada Yesus, hendak kecobaan diri Guru, hukuman kepercayaan dan kepercayaan, Yesus menjawab Kesehatan Tuhan berlaku dengan sedang hati, dengan sedang suara, dan dengan sedang apa-apa Inilah hukumnya Tuhan dan kepercayaan Dan hukumnya kedua yang sama dengan itu ialah Kesehatan dan kesihilan sesama manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Tuhan dan kitab Hukum Tuhan dengan saju herman Nayangaf Hal teman juga yangrzymy Kesehatan dan ketahendua dang cabang Masin ketahendua dan kepercayaan sealang. Malah menynowankan Sehati setikir Satu tujuan Satu jiwa Satu tujuan Itu penggalan Sedar-sedari dari Bejangan Kepada jemaat di Filipi Yang Diwantarkan kepada kita Sebagai bacaan Yang sengaja ditambahkan Oleh Tanikia Ketemuan Infositi IC Ini Selain dengan Dua bacaan lain Bacaan pertama dan perikop Injil Sebagai bacaan Sehati setikir Satu jiwa Satu tujuan Saya kira Ini tidak terlalu sulit Bagi kita Dan secara Khusus dan istimewa Yang berhimpun ini Di dalam Memaknai Di dalam kehidupan kita Entah secara Pribadi Maupun di dalam Hidup Persebutuan Di dalam Hidup Bersama Itulah juga Saudara-saudari Yang Diingatkan Dan disampaikan Oleh Paulus Kepada jemaah Di Filipi Yang Sebelumnya Memang Yang Memuji Jemaah Itu Karena hidup Dan kebersamaan Mereka Karena penerimaan Mereka akan Perwapaan Paulus Tetapi yang Kemudian Secara perlahan Mulai tampak Bagaimana Kebersamaan Hidup Hidup jemaah Tersebutuan Itu mulai Longgar Karena Orang lain Mengintar Akadiminya Saja Mendahulukan Diri Dan Kepentinannya Yang Lain Mementingkan Diri Keakuan Egoisme Maka Dengan Tidak Sulit Paulus Menyampaikan Kepada Jemaah Itu Tiga Hal Tanya Supaya Kamu Selantiasa Sehati Setidak Satu Jiwa Satu Tujuan Tiga Hal Yang Sang Integral Yang Tak Terpisahkan Satu Satu Dengan Yang Lain Di Dalam Membangun Pertalian Cita Rasa Kebersamaan Kekeluargaan Persaudaraan Yang Kuat Yang Milita Yang Teguh Yang Kok Dan Saya Kira Sudara-sudari Yang Terkasih Inilah Juga Yang Terus Kita Perjuangkan Sebagai Murid-murid Yesus Di Dalam Persatutuan Kita Sebagai Bantu-bantu Hidup Di Dalam Kehidupan Gereja Dan Terlebih Lagi Yang Telah Dipersatukan Di Dalam Spiritual Persemangat Bapak Selah Kita Santo Franciscus Untuk Hidup Sehati Sebikir Santo Jiwa Santo Tujuan Itulah Juga Yang Akan Mewarnai Saya Yakin Sharing Kita Permenungan Kita Saya Perhatikan Tadi Dalam Rangkai Yang Pertemuan Info GPIC Sebukan Ini Adari Bermenung Rekoneksi Untuk Pembaktinan Dari Apa Yang Telah Sedang Dan Akan Kita Lakukan Ini Yang Menjadi Sangat Penting Yang Mempererat Satu Dengan Yang Lain Untuk Memikirkan Hal-Hal Yang Kostif Hal-Hal Yang Saling Meruntungkan Hal-Hal Yang Sangat Memperkaya Satu Sama Lain Yang Sangat Saling Meneguhkan Di Dalam Mimpi Besar Di Dalam Cita-Cita Di Dalam Harapan Di Dalam Perutusan Kita Dan Bahkan Semua Orang Maka Dasar Tadi Disampaikan Oleh Paulus Kepada Jemaat Itu Dan Sekaligus Mengerti Sebagai Jalan Untuk Bisa Memujudkan Hidup Yang Sehat Sepikir Satu Jua Satu Jua Itu Yaitu Berdasar Pada Hidup Hidup Kristus Sendiri Maka Disampaikan Beberapa Hal Tadi Yang Menjadi Implementasi Dan Komikasi Praktis Yang Jauh Di Hidupan Setiap Orang Yang Percaya Jadi Dikatakan Untuk Mendahulukan Yang Lain Berusaha Untuk Terus Mendahulukan Orang Lain Dan Bukan Aku Semangat 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 Itu Akan Sangat Mendahkan Kita Di Dalam Lombang Kebas Untuk Mendahkan Diri Pada Egoisme Kita Keragusan Kita Kepenting Kita Juga Untuk Mendahkan Diri Menganggap Diri Lebih Tidih Lebih Hebat Dan Lain Sebagainya Dari Yang Mendahulukan Yang Itu Ada Dan Telah Didahulukan Oleh Kristus Sendiri Kepada Kita Yang Dilanjutkan Tadi Yang Yang Kedua Adalah Kerenah Hati Dan Pertama Yang Menjadi Gambaran Yang Sangat Terang Di Dalam Kenosis Di Dalam Penosongan Diri Yesus Yang Tidak Menanggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Menjadi Milihnya Tetapi Ia Telah Menosongkan Diri Segala Dalamnya Dan Memanggap Rupa Sebagai Misi Menjadi Yang Pendah Maka Mendahulkan Yang Lain Merendahkan Diri Dan Lain Berkompan Ini Menjadi Pilar Pilar Penting Ketika Kita Kemudian Memang Memang Kehidupan Bersama Yang Saling Membahagia Yang Di Dalam Yang Suka Cita Yang Kehidupan Ada Semangat Berbahagia Cita Rasa Memiliki Bersama Inilah Juga Saya Kira Yang Menjenai Permanfaat Kita Di Dalam Pertemuan Bersama Dengan Para Anum JTNC Keluarga Besar Francisca Se-Indonesia Yang Bertempat Di Bilang Khususupan Kita Yang Bias Dengan Tema Pada Covid-19 Yang Memang Tak Dapat Dipulukiri Telah Berdapat Banyak Pada Banyak Dimensi Kehidupan Manusia Entah Secara Ekonomi Kekeluargaan Dan Lagi Sebagainya Dan Bahkan Menjadi Sangat Berpenuh Pada Stabilitas Lingkungan Kita Sehingga Kita Menemahkan Tema Ini Pandemi Dan Krisis Ekonomis Kalau Kita Melakukan Semuanya Itu Maka Kita Tidak Dapat Membindarkan Diri Dari Hal-hal Yang Dilakukan Oleh manusia Kita Yang Tidak Sehat Setidak Satu Jiwa Satu Tujuan Di Dalam Merah Di Dalam Pandemi COVID-19 Ini COVID-19 Ini Ada Begitu Berdampak Di Dalam Ini Pada Kita Dan Ada Begitu Banyak Juga Yang Memberikan Kepada Banyak Orang Pemikiran Pemikiran Yang Segar Yang Kreatif Di Dalam Berkontribusi Dengan Salah Satu Dan Lain Cara Dan Mungkin Akan Disyirikan Itu Oleh Para Peserta Pertemuan Dalam Setelah Ini Apa Yang Dan Mungkin Juga Kita Menemukan Mengapa Semuanya Itu Terjadi Di Dalam Banyak Tulisan Tentang Penyebab COVID-19 Itu Dimana Banyak Orang Berspekulasi Tentang Alasan Terjadinya Itu Tetapi Ada Satu Hal Yang Terus Disomot Adalah Hidup Manusia Yang Sering Menjadi Tidak Semuanya Sering Dengan Kehidupan Oleh Karena Kerapusan Egoismen Kepertinan Manusia Yang Merusak Alam Yang Memberikan Banyak Menjun Di Dalam Akhirnya Membuat Manusia Menjadi Menderita Sendiri Di Dalam Kehidupan Oleh Karena Itu Pertemuan Ini Menjadi Sangat Berhenti Dan Sangat Berhenti Bagi Kita Untuk Mereflexikan Diri Sebagai Panggilan Kekristenan Kita Panggilan Sebagai Murid-murid Yesus Dan Terlebih Lagi Sebagai Panggilan Kita Bersama Di Dalam Semangat Bapak Kita Santo Francis Yang Selalu Dan Terus Memperjuangkan Dirinya Untuk Bersatu Dengan Alam Di Dalam Persaudaraan Pemibersa Untuk Membangun Keharmoni Sampai Dengan Suduh Awal Cintakan Oleh Karena Itu Sudara-sudara Ia Berkasih Semoga Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Kurang Satu Pegang Merupakan Wujud Kenyata Dari Apa Yang Dilekukan Polid Yesus Di Dalam Menjawab Pertanyaan Ahli Taulat Tani Yang Sebenarnya Mempunyai Motivasi Yang Kurang Baik Dikatakan Tani Untuk Mencumpai Yesus Tetapi Yesus Membentangkan Kepadanya Apa Yang Harus Dilakukan Di Dalam Menjalankan Hukum Dan Perintah Perintah Iaitu Dengan Mengasib Allah Dengan Segerak Hati Dengan Segerak Budi Yang Menunjukkan Ketuhan Totalitas Seluruh Kepribadian Manusia Kita Yang Tak Terpisahkan Untuk Menunjukkan Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Yang Dua Tari Yang Dikatakan Yesus Yang Sama Dengan Itu Adalah Mencintai Sesama Tidak Maka Ketika Kita Bershare Di Dalam Pertemuan GDIC Selama Satu Tekan Tentang Dapatan Covid-19 Krisis Bahkan Pergedi Lengkungan 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 Hidup Yang Semakin Rusak Oleh Karena Dilakukan Oleh manusia Sendir Tidak Selamat Selamat Tidak Tidak Semoga Berkaitan Berkaitan Bersinggungan Lengkungan Oleh Karena Adanya Krisis Krisis Lengkungan Hidup Tempat Kita Tinggal Yang Mau Kita Berdikan Yang Menjadi Kesaksian Hidup Dari Dari Bota Fraksis Secara Khusus Di Indonesia Dan Di Wilayah Khusus Sumpah Kita Di Sumpah Amin Dan Sekarang Mari Kita Berkiri Dan Mari Kita Menguang Alu Iman Kepercayaan Kita Kepada Allah Dan Berseru Aku Percaya Kamal Kepada Kepada Mono Sjverse Lengkungan Kepada Orang M Centers Kepada Sjvert Kepada Kal agreed Kepada Leng Que Dari Berseru Y Terima kasih. 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 Berhenti lagi yang bintang. Terimalah, terimalah Tuhan, Bawaan kami yang tak berhenti. Bawaan seluruh, hidup kami citaran dia. Hati kami, segala suka luka, hidup kami kepadamu. Satukan bawaan kami, bersama kurban Yesus Putramu. Kurban kudus, kata bermoda, kurban terpurni. Bagi kami, tiada berhenti, kasih cintamu selamanya. Roti ampun, kami unjukkan. Bawaan kami, semua hati kami. Bawaan kami, bersama rintu, hidup kami. B striking, kark Diversity danjura limpa, dalam hidup kami. Terimalah, terimalah Tuhan Terimalah, terimalah Tuhan Bawaan kami yang tak berhenti Lama suruh hidup kami citarah dia Hati kami selasukkan luka Hidup kami kepadamu Satukah bawaan kami Bersama kurban Yesus Putramu Kurban kuyus dan tak berboda Kurban terkumpi Bagi kami Tiada berhendam Kasih cintamu selamanya Satukah bawaan kami Ku bersembahkan cinta padamu, oh Tuhan 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 Kau bersembahkan cinta padamu, oh Tuhan Kau dengar doaku, kau menang tanganku Ku bersembahkan cinta padamu, oh Tuhan 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 Membawa rambut sejatera 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih